Dan hingga hari ke-6 banjir yang menggenangi Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini terus meluas ya. Betul, banjir akibat tanggul sungai yang jebol ini merendam ribuan rumah warga dan juga jalur pantura Demak. Kita langsung bergabung bersama rekan kontributor Metro TV Budi Hutomo untuk informasi selengkapnya. Budi, selamat pagi bagaimana kondisi terkini dampak banjir di Demak hingga hari ke-6 dari pantauan Anda. Selamat pagi Iqbal dan Naila, bisa saya informasikan untuk kondisi banjir di Kabupaten Demak. Hingga hari ke-6 ini kondisinya belum ada tanda-tanda penyurusan. Bahkan untuk saat ini banjir yang terjadi akibat tanggul sungai yang jebol dan curah hujan yang masih cukup tinggi ini meluat sampai ke pusat kota. Hingga saat ini di pusat kota juga sudah terendam banjir, terutama meluatnya karena dampak tanggul sungai bulan ini yang kembali jebol, meluat sampai ke daerah perkotaan yang berada di Kabupaten Demak. Karena banjir ini hampir melumpuhkan aktivitas perkantoran yang berada di Kabupaten Demak. Dan hingga pagi ini untuk arus banjir yang masuk ke wilayah pemukiman maupun area pertanian ini masih cukup keras. Dan bisa saya informasikan sampai saat ini tim Sargabungan masih melakukan evakuasi warga yang saat ini mereka ingin berpindah ke pengungsian. Karena dampak banjir ini di rumah-rumah warga untuk pertinggian saat ini mencapai 2,5 sampai 3 meter. Kondisi di belakang Anda ini memang masih banjir besar begitu ya. Kita lihat juga tadi sebelumnya arus begitu deras dan tadi Anda katakan sudah ada evakuasi warga. Sejauh ini bagaimana prosesnya dari evakuasi warga? Tidak bisa informasikan sampai saat ini tim Sargabungan mungkin enggak hari ini dari kemalam juga tim Sargabungan juga sudah melakukan evakuasi warga yang berada di Kabupaten Demak yang berada di kota. Karena untuk di Ketamatan Tembiring, Kelurahan Tembiring sendiri semalam air sudah mulai masuk dan tim Gabungan dari BWPD maupun TNI Polri juga sudah mengevakuasi mereka untuk dibawa ke lokasi lukasi tengungian. Dan di titik saya berdiri ini berada di jalur panturan Demak Jawa Tengah, kondisinya juga masih lumpuh total dan saat ini tim Sargabungan dari berbagai BWPD yang ada di Jawa Tengah ini masih melakukan proses evakuasi untuk mengevakuasi warga yang berada di Ketamatan Karanganyar untuk mengungsi di wilayah Ketamatan Dubis. Karena dari banyaknya pengungsi yang berada di Kabupaten Demak ini tidak mampu untuk menampung semuanya. Sehingga untuk warga yang berada di Ketamatan Karanganyar ini terutama dari Buku Petanjung dan Desa Karanganyar sendiri saat ini mereka dievakuasi dan diungsikan di Kabupaten Kutus. Dan kita informasikan untuk di Kabupaten Kutus sendiri ada sedikitnya tiga titik pengungsian yang saat ini menampung para pengungsi dari Kabupaten Demak. Ya, Lailah. Ya, Budi. Lalu bagaimana penanganan pengungsi? Karena kita tahu sekarang bulan Ramadan bagaimana mereka sahur, bagaimana mereka berbuka di tengah keterbatasan seperti ini. Ya, itulah bisa saya informasikan untuk para pengungsi yang khususnya di Kabupaten Kutus yang malam saya bisa melihat sendiri untuk para pengungsi mereka untuk kebutuhan makan dan minum khususnya untuk berbuka puasa dan sahur sudah terpenuhi oleh pemerintah Kabupaten Kutus dibantu dapur umum dari relawan. Namun, meski demikian, mereka juga masih kekurangan untuk logistik karena terus bertambahnya para pengungsi yang saat ini terus dievakuasi oleh tim sargabungan. Dan selain logistik juga para pengungsi saat ini sudah membutuhkan seperti obat-obatan, pelimut, dan terutama untuk kebutuhan dayi. Dan untuk saat ini, karena banjir ini sudah merendam hampir 6 hari, warga yang berada di pengungsian sudah mengeluhkan sakit-sakitan. Ya, Iqbal. Baik, Budi Hutomo melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Terima kasih atas informasi Anda, Budi. Selamat bertugas kembali dan semoga banjir di sana lekas surut. Terima kasih telah menonton!